Intro agronomis kali ini berkunjung ke kebun kakao nah ada apa aja di kebun ini yuk kita lihat yuk yuk oh iya jangan lupa subscribe share like dan komen ya bisa kita lihat kebunnya kurang maksimal dalam hal perawatan ya banyak rumput disini rumput ini sudah bisa dikategorikan sebagai gluma nah glumanya sangat banyak dan tinggi sangat tinggi ya bahkan beberapa sudah merambat merambat ke tanaman kakaonya nah kondisi ini kondisi ini bisa mengganggu perkembangan bunga dan buah tanaman kakao nah lihat pentilnya bisa kita lihat pentil yang disebelah sini bisa terganggu kalau kalau gulmanya tidak segera di hilangkan oke kita lanjut tapi di sisi lain gulmah yang tumbuh pada bagian kosong tanaman seperti ini bagian kosong pada kebun sangat bermanfaat untuk pemulihan tanah karena gulmah ini dapat menetralisir tanah dari kejenuhan dapat menahan laju penguapan air secara berlebihan dari tanah dapat pula menjadi ya habitat predator ya ataupun serangga lainnya sehingga sangat baik untuk dibiarkan terutama pada bagian kebun yang kosong seperti ini tapi perlu dikontrol juga agar tidak terlalu mengganggu misalnya pengendaliannya dilakukan secara mekanis dengan cara dibabat atau bisa menggunakan herbicida ya ayo kita lanjut nah sebenarnya lahan ini disiapkan untuk penanaman tanaman semusim rencananya disini akan ditanami terung atau jagung tapi tergantung ke depannya seperti apa tapi karena dua bulan terakhir musim kemarau sehingga gulma-gulma ini dibiarkan dibiarkan saja untuk mengurangi penguapan air berlebihan ya pada saat kemarau kemarin tapi sekarang sudah ada hujan oleh karena itu sudah diberi pengendalian kemarin sudah disemprotkan herbicida oh iya herbicida yang digunakan adalah herbicida sistemik yang mana ini akan menghambat proses pertumbuhan dan metabolisme gulma dan ini membuat gulma mati sampai ke akarnya seperti itu ya oke kita lanjut kita lihat banyak rumput ya ini artinya apapun bisa ditanam di sekitar kabun kakao kita terutamanya di bagian yang masih kosong nah di lahan ini disini ada tanaman jambu jambu mete ya wah sudah mulai berbuah nah itu sudah matang itu buahnya nah tanaman jambu mete ini ada dua pohon lumayan lah untuk menjadi pohon pelindung kakao karena memang morfologi tanaman ini lebih tinggi dari tanaman kakao selain itu buahnya juga bisa menambah penghasilan walaupun sedikit tapi lebih baik kan daripada tidak ada nah seperti ini ya buah jambu mete nah kita lanjut kita sebelah sana nah disana ada tanaman di kayu ayo kita meningkat ini ada tanaman ubikal juga meskipun hanya batang yang dibiarkan saja ini dapat tumbuh dan daunnya bisa jadi alternatif untuk sayur-sayuran disini disini juga ada tanaman cabai ini lebih oke kita bisa lihat disini juga ada pohon kedondong di kebun ini ada dua ada dua pohon kedondong namun tidak terlalu dimaksimalkan untuk dijual karena memang belum sempat untuk dijual tetapi pohon ini sekaligus sebagai tanaman pelindung kakao dan lumayan buahnya untuk makanan burung atau makhluk hidup lainnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem di kebun dan secara tidak langsung juga ini wujud kita berkontribusi dalam menjaga alam kita tetap lestari oh iya burung-burungnya jangan diburu atau ditembak ya nah seperti itu kita lanjut disana ada apa lagi? kita jalan-jalan seperti ini kondisi tanaman cabai di sekitar tanaman kakao oke kita lanjut ke bagian sana nah di bagian sana itu ini ada tanaman pala ini ada tanaman pala wah itu sudah ada buahnya itu palanya nah lain pala ada apa lagi? ayo kita lanjut oke disana ada apa lagi di kebun ini disana ada pohon mangga kita lihat mangga nah pohon mangga ini fungsinya bisa sebagai penaung sementara dan sebagai batas kebun selain mangga ada juga pinang di sebelah sana sudah tinggi ya tertutupi jadi tidak terlalu kelihatan ya tidak ada pinang disana ya nah seperti itu nah pada intinya tanaman kakao ini merupakan tanaman yang sangat toleran dengan tanaman lainnya bisa tumbuh dan berdampingan dengan tanaman lainnya namun perlu diingat bahwa tanaman kakao tetap menjadi tanaman utama dan pastikan tidak ada kompetisi hara ataupun faktor pembatas lainnya dengan tanaman kakao kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati